Terharu? Pastilah, Saleha merasa sangat terharu melihat perlakuan dari Nando, Saskia, Bara, dan Juru Ibu Neng Nando. Ia merasa begitu disayangi di tengah-tengah mereka. Walaupun sederhana, tapi ucapan selamat ulang tahun menjadi hal yang hampir tidak pernah ia rasakan bahagia. Karena di hari ia lahir, disitu tualah hari di mana ia kehilangan ibunya untuk selama-lamanya. Nah, Nando ini berjanji akan menjaga Saleha dan memastikan ia akan tetap tersenyum. Di satu sisi, si Azam tengah bimbang. Ia menjadi Saleha tapi dihalang-halangnya oleh puri hati. Bahkan saat bertatap muka dengan Nando pun, keduanya menatap sengit tak mau kalah satu sama lain. Mereka tahu bahwa di antara mereka tetap terjadi pertarungan untuk mendapatkan hati dari Saleha. Sekarang tergantung Saleha yang ini guys, mau cenderung-cenderung ke Nando apa ke Azam. Ayo kalian kebogel, mana? Hingga akhirnya ada juga kesempatan Azam untuk menangis Saleha. Ia meminta Saleha untuk pergi dari rumah itu bersamanya. Perang-perangan, Azam mengutarkan niatnya untuk menangis Saleha. Taget pasti sih. Hanya apakah Saleha akan menerima ajakan dari Azam untuk pergi dan juga menikah? Gak bakal mudah karena Dita, ibunya Azam akan menjadi orang pertama yang menikah hubungan mereka. Ditambah lagi, masih ada musik dari Saleha, yaitu untuk mendapatkan kasih sayang dari Pak Darmawan selaku orang tuanya. Sepertinya sebelum Pak Darmawan yang sadar bahwa dia adalah anak-anak muda, Saleha tidak akan berhenti untuk tetap berada di sisanya. By the way, ngomong-ngomong soal Gitan ya, dia datang ke rumah Pak Darmawan dengan membawa sebuah musikisan. Pak Darmawan pun merah sangat saat Dita memberi ucapan selamat. Dia pikir di rumah itu tengah diadakan syukuran, langsung ditangpungnya lah musikisan yang dibawa sambil marah dan memberitahu bahwa ini adalah acara taklilan istrinya yang sudah menikah. Mati, gotoh gak tuh? Ya, muka Dita langsung kucap sih saat melihat Pak Darmawan pergi melubungi. episode-episode mungkin seru ya guys. Jadi pantenin terus karena kita bakal update lagi di episode. Sampai ketemu lagi. Ya, Stevie pamit. Bye-bye.